Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan OdiBerry Guys Sekali ini aku kedatangan sebuah kartu grafis lagi dari Kubu Zotax GeForce GTX 1650 GDDR6 ya guys ya Jadi ini untuk seri OC Edition, kartu grafisnya seperti ini guys, aku spill gambarnya Single Pen ya, Super Compact Firestorm ya, jadi bisa dikelola dengan software Firestorm ya Jadi untuk serinya ada disini Zotax GeForce GTX 1650 OC Edition 4GB 128bit GDDR6 ya Oke kita langsung lihat aja, untuk kartu grafis ini garansi resmi dari Asia Alam Raya Indonesia Ini untuk kelengkapannya udah aku keluarin dari brosur-brosur kitabnya Dari kitab-kitabnya, aku taruh disini Kemudian ini untuk box-nya, box bagian dalam, ini box bagian luarnya Kita taruh dulu disini, kita intip ya Untuk kartu grafisnya ini udah aku keluarin dari anti-static bag-nya guys Udah keluarin Dan kondisi kartu grafisnya ini bener-bener super-duper like-nya banget guys Plastiknya ini masih terpasang, belum dilepas Plastiknya masih dipasang, belum dilepas Kebetulan ini X dari pegawai ya usernya Jadi dia bahkan jarang banget gunain PC-nya Pokoknya ini dijual seluruh set PC-nya Dan kebetulan aku spill untuk kartu grafisnya disini guys Ini Zotac Gaming, ada tulisan Zippo GTX, non-pin power Tapi ini untuk seri GDDR6 ya guys ya Untuk seri GDDR6 tapi non-pin power Untuk bagian display-nya ada HDMI port, display port, dan DVI port Plastiknya juga masih kini-kini Kemudian untuk plat fiber di bagian belakangnya Masih sangat bening banget guys Untuk kartu grafisnya, serial number dan unitnya Dari unit dan box-nya sudah saya pastikan sama Untuk unit ini ada unit 2022 ya guys ya Sebenarnya ya guys ya Pertengahan ini guys Tapi disini dari segel memang di bulan Expire-nya di bulan April 2024 ya guys Seperti itu, kita ikuti segel yang ada aja Segel resmi dari Asia Alam Raya Indonesia ya Ini expire-nya sampai dengan April 2024 Oke, kita akan langsung menuju ke PC Dan kita tes kartu grafisnya Sia Mi Oke guys, jadi kita buka untuk Aplikasinya terlebih dahulu Disini ada hardware info Menunjukkan suhu terendah di 36 Dread Celsius Saat ini posisi 39 Dread Celsius Langsung kita reload ya Hardware info kita reload Kemudian GPU Z kita buka Kemudian untuk 3DMark kita buka MSC Afterburner kita buka juga Oke, kita pasang di sebelah sini Untuk hardware info Posisi 39 Dread Celsius ya Oke, untuk spesifikasi kartu grafis Kita coba look up nih Di website Zotak Ya, partner Oke GDDR6 ya Mantap Bandwidth sama TDP 75W Non-pin power ya Oke Ini untuk spesifikasi mungkin sama Ini jadi encodernya udah G6 Decodernya G4 ya Sudah Pure Video HD nya versi VP10 Oke, kita akan tes benchmark ringan pakai Firestrike Untuk mengetes kondisi kesehatan kartu grafisnya Di preset 1080p Kita langsung jalankan Kipas muter di 50% RPM Dengan power di 36W Temperatur di 40 Dread Celsius Starting Oke, Firestrike grafis test 1 1080p Oke, usage 98% performance Processor di 19% performance FPS di 50-an Dengan clock speed di 1800-an Temperatur saat ini di 52 Dread Celsius Sudah dapat 800 frame Untuk tes 1 itu harus di atas 1000 ya Untuk seri 650 DDR6 Ini di 1200 1300-an ya 1300-an frame Dengan performance load di 98%-an Lanjut ke grafik tes 2 47 Langsam ke 54 Dread Celsius ya Dengan FPS di angka 50-an juga Usage 97% performance Range 97-98 performance ya Oke, nice Sudah dapat 1000 frame Jadi kartu grafis ini cocok untuk PC-PC Tentunya support untuk PC-ITX ya Kalau untuk PC-ATX itu tentunya juga sangat support Jadi bisa untuk casing ukuran super duper ITX Sampai ukuran besar guys Untuk kartu grafis ini Lanjut fisik tes Disini menggunakan prosesor yang cenderung akan lebih Ide untuk kartu grafisnya Grafisnya ya Processor disini bisa dapat di 60-an 70-an fps Kartu grafis user hanya 9%-8% Clock speednya turun Temperatur juga turun Berlangsung turun ke 48 Dread Celsius ya Di grafik tes Fisik tes ya Lanjut ke tes terakhir di kombin tes Ini menentukan skor dari kartu grafisnya Abis ini guys Kita lihat Garansi masih panjang ya Sialam Raya Sampai 2024 Bulan 4 lah kira-kira Oke tes terakhir Di kombin tes nih Bisa dapet berapa fps kah 18 Yes 19 guys 19 fps usage 99% Non-pin power ya Powernya di 67W sampai 75W maksimal Dan kita lihat risetnya disini kartu grafis ini adem ya Maksimal suhu hanya 60 Dread Celsius Dan cenderung berangsur turun Menuju ke 40-an dan 30-an Dread Celsius Untuk kipas full load maksimal ada di 63% performance Dimana idle di 50% Dan terendahnya 50% Idle nya di 59% Jadi hanya ada gap kurang lebih 4% aja Untuk mencapai full load Kemudian predikatnya bagus Untuk fast track skornya di 9 ribuan ya Predikatnya good Kemudian untuk kartu grafis ini Memiliki tingkat kestabilan yang bagus Dari Sergi Kurva bisa dilihat disini ya teman-teman Untuk tes 1 achieve 55 Dread Celsius Tes 2 di 60 Dread Celsius Dan tes terakhir di 55 Dread Celsius Jadi overall untuk varian touring GDDR6 Tanpa pin power pun dia bisa memiliki performa yang boost ya Bagus ya Dan overall untuk tesnya Kurang lebih sampai disini guys Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya Jangan lupa like See you on the next video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati